Pokoknya tulis, sampai saya ngomong selesai tulis siapa yang suka mengkapir-kapirkan, menyesat-yesatkan, mentogut-togutkan. Tulis di kolom komentar. Di dalam hadis Sohibu Khari yang ke-6103. Bab yang menjelaskan siapa yang suka mengkapirkan saudaranya. Nah, arti saudara ini bisa saudara se-Islam atau saudara senegara. Tanpa ada tasawur analisa, tanpa ada ta'wil yang sesuai dengan redaksi agama. Maka orang yang suka mengkapirkan sejatinya dia adalah kapir sendiri. sendiri, kapirede, dewe katagus durnaudzubillahimin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bahas, karena ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Mujib tadi. Pak Mujib menyinggung ketika banyak orang yang suka mengkapirkan ulama-ulama kita. Ini silahkan ditulis di kolom komentar, saya tanya dulu nih. Untuk para netizen, yang suka mengkapir-kapirkan orang lain, mengkapirkan sesama muslim, siapa? Tulis di kolom komentar, nanti dibaca. Jujur dengan hati yang sejujur-jujurnya. Begitu ya. Karena saya akan membahas tentang bahayanya ketika kita sebagai umat muslim, yang suka mengkapir-kapirkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Ini ada dalam kitab masalahnya. Kan begitu. Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa yang gampang suka mengkapir-kapirkan orang lain? Apakah mereka pendatang imigran atau orang-orang yang ada di Nusantara? Ketik, monggo. Nanti dibaca. Tapi harus jujur. Jangan karena taklid butamu. Begitu ya. Ini berkaitan dengan wasiat amanahnya para muasis nahdotul ulama. Kalau kita fahami di dalam Qaunun Asasi, kalau kita fahami di dalam kitab risalah al-sunnah wal-jamaah, betapa melindunginya, betapa menghargainya, sesama muslim ataupun non-muslim. Karena undang-undang dasar ini cikal bakalnya dari Qaunun Asasi. Sementara ada orang-orang sebagian oknum yang suka mengkapir-kapirkan orang lain tanpa alasan, tanpa mentakwil, tanpa tasawur dengan betul, dengan sidik, ini justru akan menjadi doktrin umat. Bahak, bahaya. Coba kita tengok. Kita tengok di dalam kitab Sohay Bukhari. Di dalam kitab ul-adab, pentingnya kita sebagai umat manusia, khususnya umat muslim, harus mempunyai adab. Karena kalau tidak punya adab, maka wajib disan, disan, apalagi mengkapir-kapirkan orang. Menyesat-yesatkan orang. Tulis. Ayo, tulis. Siapa yang suka mengkapir-kapirkan? Siapa yang suka mentogut-tagutkan? Siapa yang suka menyesat-yesatkan orang? Kalau kita sebagai umat muslim, yang ikut menjadi warga nahdiin khususnya, saya yakin tidak akan berani mengkapirkan orang. Sekalipun itu agamanya berbeda. Karena memegang amanah daripada para muasis nahdlatul ulama. Baik, kita tengok. Di dalam kitab ul-adab, yang menjelaskan tentang pentingnya kita beretika, berapa banyak ulama-ulama kita, bahkan hampir semuanya 99 persen, menghargai. menghargai tamu. Orang Cina datang ke Indonesia dihargai. Orang Yaman datang ke Indonesia dihargai. Bahkan orang Belanda sendiri, orang Belanda sendiri yang jelas-jelas dia menjajah, kita tetap dihargai. Secara ukhwah insania. Di dalam hadis yang ke-6.103, catat. Ada kan? Udah ada yang balas ya. Pokoknya tulis. Sampai saya ngomong selesai, tulis siapa yang suka mengkapir-kapirkan, menyesat-yesatkan, mentogut-togutkan. Tulis di kolom komentar. Di dalam hadis Sohibu Khari yang ke-6.103, Babu man akfaro akhohu bi ghoyri ta'wilin fahuwa kama kola. Bab yang menjelaskan siapa, yang suka mengkapirkan saudaranya. Arti saudara ini bisa saudara se-Islam, atau saudara senegara. Bi ghoyri ta'wilin fahuwa kama kola. Tanpa ada tasawur analisa, tanpa ada ta'wil yang sesuai dengan redaksi agama, fahuwa kama kola. Maka orang yang suka mengkapirkan, sejatinya dia adalah kapir sendiri. Sendiri kapire dewe katagus dur. Na'udhu billahi min. Masya Allah. Bagaimana bunyi hadisnya? Hadis ini diceritakan dari Muhammad dan Ahmad bin Sa'id. Kola hadis ini diceritakan dari Muhammad dan Ahmad bin Sa'id. Diceritakan pula dari Uthman bin Umar. Dikabarkan hadis ini dari Ali bin Mubarak. Dari Yahya bin Abi Kathir. Dari Yahya bin Abi Kathir. Dari Abu Salmata. Dari Abu Salmah. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Masya Allah. Bagaimana bunyinya? Makanya kita sebagai warganah diyin, Masya Allah. Orang Jepang menjajah. Orang Inggris menjajah. Belanda menjajah. Belum antek-antek Belanda masih menjajah. Tidak pernah dikafirkan oleh para muasis NU. Secara ukhwah, insaniyah, tetofal, yukrim, doifah. Selalu dimuliakan. Bahkan dibela sekuat mungkin. Secara kemanusiaannya. Hebat apa? Hebat. Hebat ulama kita. Karena menjaga amanah, Marwah daripada baginda Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW aqal. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Ida qalan rajulu li'akhihi ya kafiru. Ini kanjeng Nabi yang matur memberikan wasiat kepada kita. Ini kanjeng Nabi sendiri. Imamul mursalin khotamun nabiyin. Menjadi pemimpin delegasinya Allah. Orang mengatakan saya mencintai kanjeng Nabi tapi mulutnya selalu mengkafirkan orang disini ditolak. Kata Nabi ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada saudaranya kafir. Wahai orang-orang kafir. Ulama-ulama kafir. Andai kata begitu bahasanya. Pemimpin-pemimpin pemerintah kafir. Togut. Kalau ada seorang laki-laki yang berkata demikian kepada saudaranya. Wahai kafir. Maka kalimat kafir tersebut akan kembali kepada orang yang mengutarakannya. Artinya ini akan kembali kepada salah satu. Andai kata memang orang itu betul-betul kafir. Berarti dia kafir. Tapi ketika orang yang dituduhkan sebagai orang kafir. Dan dia bukan orang kafir. Maka kalimat kafir tersebut akan kembali kepada orang yang mengatakan kafir. Masya Allah. Berapa banyak? Kita tanya. Selain organisasi NU juga. Rabi to'alawiyah ini berakidah as'ariyah. Asya'irah. Akidahnya bermadhab kepada Abu Hasan as'ari. Kan begitu. Tapi ketika. Lisanya tidak mampu menjaga dari kalimat apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi. Ini juga akan menjadi penentuan dia berakidah as'ariyah atau bukan. Mengapa tidak? Kita buka dalam akidahnya Abu Hasan as'ari. Fayaqulu az-zahabi. Al-imam zahabi berkata. Ro'ayi tulil as'ari kalimatan a'jabatni wahiyathabitatun ro'ahal bayhaqi. Kata imam zahabi begini. Saya melihat imam as'ari yang menjadi akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Kan ada dua. Nah ini orang yang komentar aja belum tentu tahu akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau gak dikasih tahu. Ada dua akidahnya nahdatul ulama itu bersumber kepada as'ari dan maturidi. Abu Mansur maturidi. Ini akidah. Metodologi yang bersumber dari al-imam as'ari. Gak mungkin kenal mereka. Kenalnya apa? Ya muhdari ya atas ya hadad. Paling apa-apa begitu kenalnya? Karena tidak pernah dikenalkan. Maka betul. Coba pahami. Sampai Abu Yama Maghufra itu membikin. Membikin syair tentang khitoh NU. Kalimatnya begini. Ada kalimat mengenai tentang khitoh NU. Disitu dijelaskan bahwa kita ini berpodoman kepada Al-Quran. Li as'asi sunnah wal jamaah itu berpodoman pada Al-Quran. As-sunnah ijumakiyas. Bermadhab syafi'i. Dan tidak pernah mengkafirkan tiga madhab lainnya. Artinya meyakini kebenaran tiga madhab lainnya. Walaupun syafi'i. Kan begitu. Akidahnya ikut Abu Hassan As'adi dan Abu Mansur Maturidi. Tasawwubnya ikut Imam Ghazali dan Syair Junaid Al-Baghdadi. Itu khitoh NU. Sementara ada orang yang mengatakan. Wah murid aneh yang harusnya itu adalah Imam Hanaf, Imam Syafi'i. Wah. Sudah jelas dalam khitoh NU itu menjadi madhabnya kita itu. Mau bikin madhab baru. Kan begitu. Gitu ya. Hadihi asasun sunnati wal jama'ah Nahdhatul ulama ulama Kur'anun wa sunnatun qiyasun wa ijema' Hiya'atima duna Itu kan. Ada. Akidatuna. Kan ada. Abu Hassan As'ari wa mansur maturidi ada. Itu ditulis oleh Abu Yabam Maghufran loh. Bahkan sampai dihapal oleh para santri. Supaya koridor. Kito ini kan batasan. Biar kita faham. Sekalipun dia mengatakan al-sunna wal jama'ah sampai mengkafirkan salah satu dan iman madhab. Berarti dia bukan al-sunna wal jama'ah. Karena kata hadratul syah asim as'ari Wal akdu bihadhil arba'ah Maslahatan azimatan Mengambil salah satu dan empat madhab. Mau Hanafi, mau Maliki, mau Syafi, mau Hanbali. Berarti itu maslahat. Wal i'radu anha kulliha. Tapi kalau berpaling Dari salah satu madhab saja Kamu madhab Maliki andai kata. Tapi tidak membenarkan madhab Hanafi. Ma'f sadatan kabirotan kata hadratul syah. Ini akan menjadi kehancuran Islam. Paham gak Khitoh NU? Lanjut. Bagaimana yang diwasiatkan oleh Al-Imam Ash'ari. Kata beliau Imam Bayhaki Lama korobahuduru ajali Abi Hassan Al-Ash'ari Ketika ajalnya Abu Hassan Al-Ash'ari sudah dekat Berarti mau wafat bus. Beliau berwasiat Kalau kita berakidah Ash'ari Ya harusnya menjaga wasiat ini. Bagaimana wasiat Abu Hassan Al-Ash'ari? Ishadu ala anni la'u kafiro ahadan min ahni l'kiblah. Kata Abu Hassan Al-Ash'ari Saksikan oleh kalian semua Kalau engkau mengaku alusunah wa jama'ah. Sesungguhnya Ala anni Ini pakai anni Mana tauqib? Sesungguhnya aku Tidak pernah Mengkafirkan seorangpun Yang ahli kiblah. Artinya sesama muslim. Gak pernah. Gak malu tuh. Orang yang punya akidah Ash'ari Beliau mengatakan Ala anni la'u kafiro ahadan min ahlil kiblah Sementara kita yang mengaku akidah Ash'ari Masih suka mengkafirkan orang lain. Gampang menyesatkan orang lain. Mentogut-togutkan orang lain. Yang akan dirinya yang paling benar. Padahal faqat ba'abi Itu akan kembali Kepada dirinya. Masya Allah Paham bata'an? Begitulah. Gitu ya. Pahami ini. Alhamdulillah kita punya guru Abu Yama Maghufran Betul-betul mengajarkan kepada kita Para santri diajarkan Wawasan kebangsaan Yang sedemikian hebatnya Agar supaya kami mencintai Terhadap negara Sampai setiap hari Senin Para santri wajib upacara Menggunakan sarung Tanpa alas kaki. Gitu saja masih ada yang mengkafirkan. Horbat bendera kafir katanya. Enggak semua kafir. Kan begitu. Dan saya yakin Orang yang komentar itu Gak ngerti Kito HNU seperti apa Konun Asasi seperti apa Risalah Suna Wajab seperti apa Gak ngerti. Nih ada pesan kandil Nabi Kalau hanya Anda mendengar saja Dari pengajian Contoh Datang ke pengajian modalnya Hanya pendengaran Tanpa ada taklim Tanpa ada belajar ilmu Katakan Jeng Nabi Kafabil marikadiban Gitu kan Cukup Orang itu bisa dikatakan pendusta Gitu kan Ayuhaditha Lima Lima Ketika seseorang berbicara Tapi yang hanya Diandalkan dari pendengaran saja Tanpa belajar Ini kan banyak Kadang-kadang jamaah Dia ngaji Isra ngaji kuping bahasanya Dia mendengarkan Mendengarkan doktrin-doktrin Dawir-dawir Macem-macem Kemudian dia Meyakini hal itu Tanpa dipelajari Tanpa ditasawur Betul-betul Maka kan Jeng Nabi Sudah mengatakan Kafabil marikadiban Orang seperti itu Maka jangan Goblog-goblog amat Dalam berfikir Buat apa fungsinya Utlubul ilma Minalmahdi ilalahdi Wong kita dituntut Untuk Belajar ilmu Dari mulai Sejak lahir Sampai keliang lah Lahat Kalau sudah keliang lahat Ma'adu Bila Ijra'il Datang Memanggil Jansad Terkubur Di Pembaringan Seluruh Tubuh Akan Menggigil Sekujur Badan Dan Kedinginan Kalau kata Abu Yama Kalau sudah Apa Serjana kuburan Bahasanya begitu Iya betul Bila Sarkubma Siapa Yang mau menolong Jungjunganmu Apakah orang yang suka Gampang mengkafirkan Orang lain Untuk menahan diri Dari kekafirannya Saja tidak bisa Apalagi bertanggung jawab Kepada orang lain Utlubul ilma Minalmahdi Ilalahdi Itu tujuannya Kalau sudah meninggal Masya Allah Bila Ijra'il Datang Memanggil Jasad Terkubur Di Pembaringan Seluruh Tubuh Akan Menggigil Sekujur Badanan Kedinginan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh